Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menggagalkan sabu seberat 1,5 kg siap edar di kawasan Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur. Modus pelaku mengedarkan sabu menggunakan sebungkus kopi siap edar. Potugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menangkap kurir sabu di Jalan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Potugas menemukan sabu seberat 1,5 kg yang dibungkus dengan kopi saset. Potugas menemukan sembilan paket sabu yang dibuang pelaku. Di hari yang sama, petugas BNN Pekal Tim menangkap kurir sabu yang diupah 5 juta rupiah untuk mengambil sabu di Jalan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Membawa jenis sabu, kemudian dikemas dengan modus operandinya seperti ini, agar gak bisa-bisa lihat menggunakan bungkusan saset. Pelaku mengaku karena alasan ekonomi pelaku terpaksa saja di kurir sabu. Di daerah Tanah Merah, BUMEN SINGU itu ok. Mau diantar? Diantar kemana disuruh? Nah, kalau suruh orang antarnya tidak tahu, cuma kalau sudah diambil titipan itu suruh bawa geliling-geliling saja dulu. Pelaku jerat, pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, sampai dengan seumur hidup atau hukuman mati. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Diansah, Ayus melaporkan.